artinya puasa juga memsimulasikan apakah sampai dengan detik ini yang jadi tujuan kita itu Allah yang hakiki atau yang menggerakkan hidup kita itu ilusi-ilusi citaan kita sendiri sehingga ketika ilusi itu dihilangkan kita malas bekerja kita malas berbuat kita malas beramal sholai karena tidak mendapat keuntungan yang kita anggap kita anggap sebagai keuntungan adalah terpenuhinya ilusi kita padahal dalam setiap pemenuhan ilusi kita juga mendapatkan ketidakpuasan baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin kita bahas sedikit bahwa puasa itu bisa kita pakai sebagai simulasi hidup dan disitu ditunjukkan di puasa bagaimana sahwat dan gotop bermain ditampilkan dimunculkan di depan kita di cermin sebagai cermin untuk kita kelola itu aspek pertama ada aspek kedua yang sama kita temukan dalam puasa dan ini sebenarnya membuktikan yang pertama tadi tapi dari sisi yang berbeda ada orang-orang yang puasa justru menjadi malas banyak dari kita karena napsunya terkurang ilusinya hilang gotopnya terpenjara dia menjadi malas lebih enak tiduran karena itu orang puasa sering mengantuk sering gampang lebih gampang manas melakukan hal-hal pertanyaannya kenapa dia malas kenapa orang berpuasa cenderung punya kecenderungan malas juga ini menjawab hal yang dari awal kita bahas bahwa lebih sering hidup kita digerakkan oleh ilusi pengabdian kita digerakkan oleh ilusi pada sesuatu yang ilusif sesuatu yang khiali sesuatu yang tidak punya hakikat beberapa isu saya katakan kalau orang tidak menghamba pada Allah orang akan menghamba pada yang dibawahnya lagi dibawahnya lagi dibawahnya lagi dan itu akan kita hamba dengan ilusi-ilusi bahwa itu yang utama itu yang pesuat itu dan lain sebagainya ketika puasa ketika puasa orang kehilangan ilusi sahwatnya ditekan orang malas tidak punya semangat hidup artinya apa? karena dia hanya bisa bergerak ke jangka pendek jangka pendek jangka pendek paling panter menengah atau kalau jangka panjang jangka panjang usianya mengumpulkan kekuasaan mengumpulkan harta mencari keindahan perempuan atau ke tampanan laki-laki dan seterusnya dan seterusnya itu ciptaan ilusi semua ketika itu dihilangkan kita malas hidup kalau puasa simulasi hidup kita malas hidup kita seperti orang yang tidak punya tujuan hidup artinya puasa juga memsimulasikan apakah sampai dengan detik ini yang jadi tujuan kita itu Allah yang hakiki atau yang menggerakkan hidup kita itu ilusi-ilusi ciptaan kita sendiri sehingga ketika ilusi itu dihilangkan kita malas bekerja kita malas berbuat kita malas beramal sholah karena tidak mendapat keuntungan yang kita anggap intungan adalah kita anggap sebagai keuntungan adalah terpenuhinya ilusi kita padahal dalam setiap pemenuhan ilusi kita juga mendapatkan ketidakpuasan baru dalam skala ini puasa juga menunjukkan pada kita apakah kita sudah menempatkan tujuan kita pada Allah atau pada selainnya kalau pada Allah kita tidak butuh ilusi maka yang jadi urusan pertama hilangkan semua ilusi hilangkan semua apa ilusi itu muncul dari mana dari pencitraan-pencitraan dari pengetahuan yang selama ini kita ketahui dari pengalaman-pengalaman yang salah kita memformulasikannya dengan cara ini puasa mengajak kita ke ayo kita kembalikan orientasinya kerjamu ke Allah dengan tidak mensekutukan sesuatu pun dalam ibadahmu kecuali pada Allah kadang-kadang dengan mensekutukan itu munculnya ilusi-ilusi tadi itu yang memberi pendorongan dalam bahasa tasawuf ikutnya sayton dalam amal soleh kita itu yang lembut dan sering tidak kelihatan kalau ikutnya sayton dalam perbuatan buruk jelas ikutnya sayton dalam perbuatan baik sering begitu halus sehingga kita tidak merasakannya apa itu penciptaan ilusi-ilusi yang seolah-olah untuk Allah tapi sebenarnya diboncengi kepentingan ego kita dari situ kita belajar dengan berpuasa untuk menutup itu semua sehingga menemukan kesehatian pengertian dan kesehatian mengelola diri kalau itu sudah bisa maka ahlikum keluar kamu akan bisa kamu kelola bisa kamu kenali kalau itu bisa kamu akan diberi wilayah lebih lebar itu tugas kekhalifahnya akan diberikan Allah bukan kita cari seorang yang selalu menempa dirinya untuk menjadi seorang maling maka dia akan diberi tugas untuk maling tapi seorang yang selalu mengelola dirinya untuk melakukan kebaikan maka dia akan diberi tugas untuk melakukan kebaikan tingkatnya apapun itu terserah Allah manusia tidak mengejar di mana dia mengabdi manusia hanya mengejar pada siapa dia mengabdi puasa menekankan betul situasi itu maka kalau kalau kita ambil lantas kalau setelah itu apa artinya kita mulai mengajar belajar jernih menata diri untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah kita bahas berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdoa di bawah sini ya Allah selamat dan di depan aku berdoa di bawah sini ya Allah selamat dan di depan ya Allah buka pintu-pintu menunjukkan batu-batu agar nyatuh membaku